cara pembuatan akar isi dengan format tabulasi yang kedua nama yang pertama pastikan kalian sudah memiliki aplikasi atau software pada laptop atau komputer kalian kemudian buka akan muncul tampilan seperti ini kemudian nama yang berikutnya adalah pastikan kalian sudah mempunyai format daftar isi yang akan kalian buat salah satu contoh dari format tabulasi langkah yang pertama kita blok terlebih dahulu namanya kemudian kita pilih home kemudian ada paragraf kita pilih panah yang gajik oke kita klik nah disini kita pilih tab kemudian untuk ukurannya kita pilih tabulasi kita pilih tabulasi kita isikan nah disini kita pilih klik menyerai kemudian lidernya nah kita pilih tabulasi kita pilih tabulasi kemudian untuk ukurannya berbeda antara jarak romawi kita pilih tabulasi kita pilih tabulasi kita pilih 0,75 kemudian agreement live lidernya non kemudian reset untuk mengisi titik-titik yang terjadar antara satu dan lain kita pilih ukurannya adalah 5 kemudian agreement live lidernya untuk titik-titiknya kita pilih yang dia yang dihitungkan titik-titik kita pilih set kemudian untuk pembuatan jarak antara titik-titik yang tadi dengan angka halamannya atau romawi halamannya kita pilih 5,5 kemudian kita pilih agreementnya decimal lidernya non set kemudian kita pilih objek akan muncul tabulasi seperti ini apabila salah satu nah ini pada halaman halaman pengusaha belum ada titik-titik kita akan muncul di paling belakang muncul titik-titik nah muncul titik-titiknya untuk penulisan yang berbeda untuk kata tab 1 pendahuluan sampai dengan salpaan penelitian kita sudah menyerti tadi dengan ukuran 0,6 dan 0,75 kemudian kita letakkan kursor diantara angka romawi 1 dengan kata pendahuluan kemudian pastikan di kata bab 1 pendahuluan ini tidak ada jarak pasirnya kemudian kita klik tab maka akan muncul tampilan yang berbeda seperti ini kemudian untuk subab latar belakang masalah sampai dengan manfaat penelitian agar sama dengan kata pendahuluan maka letakkan kursor di paling depan kemudian kita klik dengan tab ini sampai dengan manfaat penelitian nah sudah terjajar kemudian kita atur penelitian kita tadi sudah menyertinya dengan ukuran 5,5 kemudian kita akan kursor di paling akhir kemudian kita pilih tab maka akan menurut jaraknya seperti ini kita tulis penomerannya misal 1 Romawi 1 Romawi dan seterusnya kita tab ini sampai dengan akhir ini sudah selesai maka kita lanjutkan ke bab 2 sampai dengan berada pusaka dengan ukuran dan format yang sama maka nanti akan muncul hasil yang rapi nah ini adalah hasil yang sudah rapi dan sejajar semua kita lihat ini sudah selesai buat teman-teman silahkan mencoba semoga video ini terlalu terima kasih bagi terhadap hatinya maaf wassalamualaikum walaikum wabarakatuh jangan nanti terima kasih Terima kasih telah menonton!